Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya pada channel ini Halo sahabat lidah, Harli Lafors, Hati Lafors, Lesti Lafors dan kalian semua Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat amin ya rabbal alamin Di bulan yang penuh berkah ini bulan Ramadhan Allah SWT senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua Kedekatan Hari Jambi dengan Didi Lesti semakin menguncang dunia musik dangdut Indonesia Berbagai isu tentang mereka berdua kian berhembus kencang saat ini Ayal para pecinta musik dangdut Indonesia terkhusus bagi para pengidola mereka Tak henti-hentinya mereka terus menggali dan mencari tentang kabar terbaru mengenai mereka berdua Pada video kali ini kita akan membahas secara tuntas dan lugas perihal Lesti yang membuat Hari Jambi sangat bangga dan sangat bahagia Bisa kenal dekat dengan Lesti Kejora Sebelum kalian lanjutkan video ini jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komen di bawah video ini Agar ke depan channel ini lebih baik daripada sebelumnya R. Lesti Kejora atau yang akrab disapa dengan panggilan didik Lesti ini dimulai di usia yang cukup muda Yaitu pada usia 14 tahun Meskipun masih terbilang masih muda belia Bakat menyanyi Lesti sudah tak perlu diragukan lagi Pada tahun 2014 yang lalu Lesti menginguti ajang pencarian bakat penyanyi dangdut Didik pun berhasil memenangkan kompetisi tersebut Di hari yang sama Gadis cantik berhijab ini asal Cianjur Dianugerahi sebuah lagu kemenangan yang berjudul Kejora yang menjadi awal debutnya saat itu Kurang lebih 5 tahun sudah Lesti berkecimpung di dunia industri musik dangdut tanah air Selama perjalanan karirnya tersebut Lesti setidaknya sudah menyabet 9 penghargaan yang cukup bergensi Kurang lebih 1 tahun pasca debutnya tersebut Didik sudah dianugerahi 2 penghargaan berbeda Lagu pertama didik iaitu kejora Terpilih menjadi pemenang untuk kategori lagu dangdut paling top Versi penghargaan yang digelar di salah satu stasiun televisi Tak hanya itu Di tahun yang sama didik juga dianugerahi Sebagai penyanyi pendatang baru wanita paling terpopuler Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Indonesia Dangdut Award Kemudian di tahun berikutnya Prestasi Lesti pun semakin meroket dengan menyabet 3 kategori penghargaan Lesti mampu mempertahankan posisinya sebagai penyanyi dangdut paling top Versi stasiun televisi yang sama dengan tahun sebelumnya Penghargaan serupa pun kembali diterima didik Di sebuah program musik di salah satu stasiun televisi swasta Yang juga pada tahun yang sama Lagu keduanya yang berjudul Zapin Melayu Dinobatkan sebagai lagu dangdut terpopuler Versi Indonesia Dangdut Award Kemudian pada tahun berikutnya didik terus dianugerahi berbagai macam penghargaan Pada tahun 2017 didik mendapatkan beragam penghargaan Di tahun itu juga Yaitu tahun 2017 Didik menerima penghargaan sebanyak 4 kategori Dimulai dari singlenya berjudul Egoist Mampu menyebet dua penghargaan Yaitu lagu dangdut terpopuler Versi anugerah musik Indonesia Dan penghargaan Indonesia Dangdut Award Sementara itu Lesti sendiri kembali dinobatkan Sebagai penyanyi dangdut terbaik Versi anugerah dangdut Indonesia Bukan hanya lagunya saja Di tahun yang sama Videoklip lagu Didik Lesti yang berjudul Buka Mata Hati Juga mendapatkan penghargaan Videoklip yang dirilis pada April 2017 itu Didapuk menjadi videoklip dangdut terbaik Dan masih banyak lagi berbagai penghargaan Yang didapatkan Didik Lesti sampai saat ini Itulah prestasi Didik Lesti Yang membuat dunia dangdut Indonesia Kian berwarna Semenjak Didik menjadi bagian dari musik tersebut Dan masih banyak lagi penghargaan Yang didapatkan Didik Yang tidak disebutkan dalam video ini Dan hal ini juga membuat Hari Jambi Begitu bangga dengan Didik Hingga Hari sangat mengidolakan Didik Dari dulu sampai sekarang Itulah pembahasan dan informasi Yang bisa saya berikan Dan saya sampaikan kepada kalian semua Jika ada kesalahan saya minta maaf Jangan lupa untuk terus mendukung hari Dan mendukung channel ini Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!